Intro Halo Pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali saya bisa menjumpai anda dalam program Bincang Tokohan TV bersama saya Azahra Masin. Tentunya selama satu jam ke depan saya akan menyajikan informasi yang menarik disertai dengan narasumber yang inspiratif. Dan perlu diketahui pemirsa bahwasannya pada hari ini seluruh kru yang bertugas telah melakukan kewajibannya untuk menjalankan protokol kesehatan sehingga dapat dipastikan pada kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Terkait dengan narasumber, disini kita mempunyai sosok atau profil yang sangat ramah tamah dan juga mengayomi bahkan melayani masyarakat. Kita langsung sapa saja kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yaitu Bapak Bahtiar Baharudin. Halo Pak, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik sekali. Sehat Pak? Sangat sehat. Bagaimana nih Pak aktivitasnya selama pandemi kini? Alhamdulillah, jadi sejak awal sih hampir gak pernah webha kalau saya. Jadi sejak awal pandemi 2020, karena Pak Mendagri, Pak Tito itu orang yang sangat peduli dan belajar tentang COVID ya. Jadi sejak awal kita sudah membaca buku hasil riset Wuhan itu. Jadi mungkin kementerian yang paling ngeh tentang COVID kami itu. Jadi sejak awal kami paham apa yang harus dilakukan terhadap COVID. Berarti terkait dengan penanggulangannya itu sangat ketat ya Pak ya, dari Kemendagri sendiri. Jadi kami itu bersyukur ya, sejak awal itu sudah memiliki hasil riset Wuhan yang lalu kita terjemahkan menjadi pedoman menanganan pandemi pada daerah. Jadi secara ilmu pengetahuan kami paham COVID ini siapa, bagaimana cara menghadapinya Pak. Jadi menengani pandemi itu harus dengan ilmu pengetahuan. Nah maka kebijakan negara dan cara beraktivitas pun juga harus dengan pengetahuan. Nah coba perhatikan ruangan saya ini. Ruangan saya ini, ya sejak awal COVID sudah kita buka seperti ini. Semua jendela kita buka. Itu dari bulan 3 2020. Supaya sirkulasi udaranya sihat? Kata riset menyatakan bahwa COVID itu bisa dimatikan dengan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini sumbernya ada dua. Buatan yang seperti lampu sinar ultraviolet di aquarium itu. Betul. Yang ada sinar ultraviolet disediakan oleh Tuhan, namanya sinar matahari. Nah ini kita sudah ada. Jadi ngapain semprot-semprot ruangan? Cukup dengan disemprot dengan sinar ultraviolet. Jadi menangani dengan lupa mengetahuan. Maka kami menganjurkan masyarakat, sejak awal, rumah, kantor, semua. Buka jendelanya, kamar semua. Karena itu diinspektam yang disiapkan oleh Tuhan secara gratis. Iya, betul sekali Pak. Pak, Bapak kan terkenal nih sekarang khususnya menjadi dirjen. Enggak terkenal juga sih. Terkenal Pak di kalangan masyarakat untuk wibawanya Pak, ramah tamanya dalam melayani masyarakat. Nah, tapi kita mau menelisih ke belakang nih Pak. Sejarah tentang masa kecilnya sebenarnya Pak Bahtiar ini orangnya seperti apa sih? Iya, iya, iya. Mungkin karena saya orang kampung kali ya. Tadi saya orang kampung. Jadi tradisi kita itu memang saya kebetulan dilahirkan disebut suku Bugis, orang Bugis. Bukan kue Bugis, kalau kue Bugis itu dimakan. Jadi saya dilahirkan di selawasatu kaupaten di Sulawesi Selatan. Bukan namanya Kabupaten Boneh. Orang yang lahir di Kabupaten Boneh itu biasanya suku bangsanya, masyarakatnya itu budaya Bugis. Nah, budaya Bugis itu memang ada budaya sipakatau, sipakalebi. Jadi orang memang harus tradisinya sejak kecil kita itu diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati. Sama mungkin daerah lain saling asa, saling asih, saling asuh. Jadi justru itu ukuran ini juga peradaban sebuah keluarga. Makanya kalau Anda dimasuk di kota Boneh, di Kabupaten Boneh, itu di pinggir kota itu langsung tulis, kota beradab. Jadi orang di sana itu memang ukurannya antara keluarga itu soal peradaban. Jadi seorang sebuah keluarga itu dinilai dan dihargai masyarakat, bukan dia kaya atau miskin. Dia bukan sarjana atau pejabat, tetapi peradaban keluarganya yang menentukan. Cara bertutur kata, beretika di lingkungan, itulah kelas keluarga itu. Tapi begitu juga dia misalnya berperlaku kurang buruk, itu langsung disebut, itu keluarganya siapa. Nah, saking Boneh Bugis Boneh itu saking menghormati dan terikat dengan peradaban. Jadi kalau dia tidak beradab, dipertanyakan ke Bugisannya itu. Antainya kalau kurang ramah, itu dipertanyakan juga. Karena filosofi hidup kita sejak awal begitu. Harkat dan martabat itu dijunjung tinggi dalam setiap keluarga. Tapi ngomongin dalam sebuah keluarga di Bugis, kulturnya ini masih terbawa. Sampai sekarang, apa yang dipegang teguh idealismenya? Ya, orang sana itu satu, itu mungkin saling mengayomi, saling menghormati, dan kesetia kawanan, kesetiaan. Iya gitu. Kalau, mau kau cari jodoh? Eh, carilah orang Bugis. Cariin dong, Pak. Terkait kesetiaan, kemudian dia keberanian, teguh pendirian. Biasanya terkenal dari sana, makanya biasanya orang mencari prajurit yang hebat itu, dari sana. Makanya, lihat orang-orang Bugis itu kan banyak yang jadi tentara, polisi, jabat hakim, jaksa, termasuk aparatur negara. Jadi, kemudian masyarakatnya terbuka, kritis. Mungkin daerah yang paling banyak demonya suruh seli, seli di luar pulau Jawa itu, tiada hari tanpa keributan. Iya. Seru banget ya, Pak. Tapi ada juga, ininya, ada juga jok-joknya, banyak pendapat, kurang pendapatan. Jadi, kadang-kadang juga sering terlalu banyak pendapat, jadi mengambil keputusan menjadi lambat. Tapi, masyarakatnya sangat kritis. Oh, oke. Masyarakatnya sangat kritis. Bapak kan saking kritisnya mungkin... Dan jiwa orang Sulawesi lagi, Suluselbone, termasuknya Suluselata, padahal umumnya itu merantau. Jadi, manusianya itu lebih banyak yang berdomensili di luar Suluselata, ketimbang yang berdomensili di jasera Suluselata. Nah, tadi kan Bapak bilang banyak yang merantau ya, khususnya juga Bapak ingin memasuk ke STPDN. Nah, itu persiapannya seperti apa? Dan kenapa memilihnya Bandung, Pak? Kan banyak ya, ada di mana-mana. Jadi, orang Bugis ini gini, orang Bugis Makassar itu memang doktrinnya begitu dia. Dia akan mempunyai nilai di kampungnya itu kalau berani keluar kandang. Jadi, kalau dia hebat di kampung, ya jago kampung saja. Ya, itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Tapi dalam hubungan-hubungan sosial, walaupun kamu bukan sarjana, tapi kamu pernah punya pengalaman merantau ke Jawa, ke Sumatera, ke Malaysia, ke Ambon, ke Papua, atau ke mana. Nah, itu biasa ke pulang kampung lebih dihormati, dianggap narasumber, ketimbang yang memang biasa hidup di lokal. Jadi, kebiasaan mereka merantau, berinteraksi, dan itu memang terjadi ratusan tahun yang lalu. Maka, kalau kita perhatikan hampir seluruh di pulau-pulau Nusantara, apalagi daerah-daerah dekat pantai, pasti ada orang Bugis Makassar. Bahkan di beberapa kerajaan di Sumatera, termasuk pulau Nusantara. Oke Pak, kita tahan dulu sebentar, karena kita akan break. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh NTV. Masih bersama kami di Bincang Tokoh NTV, tentunya bersama narasumber kita, yaitu Pak Bahtia. Ya, terkait dengan masa kecilnya, Pak, bisa dilanjutkan? Jadi, saya itu kecil di kampung ya, di Kabupaten Bone, selatan. Nama kelurahnya, nama desanya dulu biru, namanya desanya biru. Bukan karena kamu warna biru, Harif, nama desanya biru. Kecematan ternaryatan di Kabupaten Bone dia. Jadi, ya dulu itu desa, sekarang juga kelurahan. Dan kehidupan masyarakat ini petani. Kalau kita ini keluarganya kebetulan juga petani, dan kebetulan orang tua juga guru ya. Jadi, ya tentu saya hidup di, namanya di kampung, daerah pertanian. Tentu saya hidup dalam lingkungan tradisi itu. Jadi, namanya bertani, bercocok tanam, ya saya mengalami itu. Dan saya juga mengalami hidup yang tidak terlalu sehebat dengan kawan-kawan mungkin semua, gitu. Jadi, di daerah itu dulu mungkin listrik juga belum ada. Jadi, waktu kecil kita itu belajar pakai pelita, pakai pelita. Jadi, saya mengalami itu. Saya mengalami, jadi proses hidup yang seperti itu sudah saya alami, gitu. Jadi, kalau anak-anak di kota pulang sekolah bisa bermain, kalau kita tidak. Pulang sekolah, habis makan siang, nasulat sohat, kita pergi ke sawah. Untuk bercocok tanam, bantu orang tua. Iya, bantu orang tua, bantu keluarga. Itu mulai dari kecil. Jadi, sudah kita terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Mungkin memang kerja keras ya, Pak, ya dari dulu ya. Oh iya, karena kehidupannya seperti itu. Bagi orang kerja keras, kalau bagi kita yang bertani kerja biasa. Karena sudah biasa. Itu saja. Karena itu sudah bagian kehidupan kita, jadi tidak ada yang keras rasanya. Biasa saja, gitu. Jadi, itu bagian dari kenikmatan. Malah kalau tidak ke sawah satu hari, sakit kepala, gitu. Jadi, bermain-main di lumpur, di sawah, segala macam. Sangat menyenangkan, ya Pak. Ya, menyenangkan. Bermain sama sapi. Itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Kecil itu kita alami, itu. SD, sekolah di kampung, SMP, SMA, juga sekolah di kampung. Jadi, tugas saya lain selain belajar, karena orang tua menyoklatkan saya. Walaupun beliau seorang guru, kepala sekolah, SD. Karena kehidupan yang lain juga, beliau seorang petani. Ya, tugas saya membantu keluarga. Dan itu kita nikmati. Cita-citanya apa sih, Pak? Kita dulu hampir tidak pernah punya cita-cita dulu sebenarnya. Serius, Pak? Iya. Kita cita-citanya dulu ditanya hanya ini berbakti pada orang kedua orang tua dan bangsa dan negara, kan? Begitu saja dulu cita-citanya itu. Jadi, hampir tidak punya cita-cita orang itu. Yang jelas, mungkin dalam perjalanan hidup, karena kita dilingkupi oleh sejumlah keterbatasan, ya. Jadi, maka jiwanya itu pasti ada. Suatu ketika, dari kecil, katanya saya itu cita-cita saya kata keluarga di kampung, ya. Kalau yang keluarga di kampung. Saya itu agak lain dibanding dengan anak-anak yang lain, ya. Cita-citanya selalu agak tinggi, memang. Misalnya dulu kalau di kampung, lihat-lihat pesawat itu kan kita lari keluar. Lihat pesawat. Itu saya teriak. Saya bilangin sama orang di kampung semua. Nanti saya mau pakai itu keliling seluruh dunia, seluruh Indonesia. Dan itu terjadi. Dan akhirnya tercatat, wah serba. Jadi, tadi, awal bercanda, terus selalu pengen itu, gitu. Nah, kenapa bisa memutuskan untuk masuk ke SDPDN, Pak? Nah, itu bagian dari perjalanan hidup yang tidak direncanakan sebenarnya. Saya tamat di sekolah di Bone, ya. Sema 2, Bone namanya. Dulu saya daftarnya 2. SDPDN itu saya enggak kenal dulu, jauh Pak Harto. Diberitahu oleh teman-teman saja, teman-teman beritahu. Jadi, saya daftar di Umutat Sasanuddin, kemudian juga di SDPDN. Nah, saya ini lulusnya di Umutat Sasanuddin. Umutat Sasanuddin di Pakultas Hukum Unahas. Nah, tetapi di SDPDN itu saya enggak lulus. Sebenarnya, batin saya itu protes. Anak-anak yang lulus SDPDN, prestasinya tidak lebih baik dari saya, gitu loh. Laki-lakiannya, Pak? Ya, masuk 10 besarlah kalau di sekolah. Termasuk 10 besarlah. Selalu, alhamdulillah selalu masuk paling tidak 10 besarlah. Mulai dari SD sampai SMA. Nah, setelah masuk SDPDN kok, ini kok pulang-pulang gagah, baju dinas, segala macam. Dulu kan, mohon maaf dulu, Dulu, apalagi sebelum reformasi tahun 1991-1992. Dulu kan memang pikiran kita itu yang dianggap hebat itu kan jadi pejabat negara. Mau tentara, mau polisi, mau paratur. Nah, kita lihat SDPDN ini, bagus sekali nih, hebat, keren. Diwisudah sama Pak Harto. Iya kan? Iya, betul. Jadi, kelihatan gagah, gitu. Jadi, akhirnya pengen di sana. Saya dua kali tes masih SDPDN. Karena tahun pertama nggak lulus, Akhirnya tahun keduanya itu, ya, coba-coba lagi, gitu. Tapi saya akhirnya lulus tahun 1992 di Jatinangor, gitu. Bapak, selama di SDPDN ini banyak mengikuti organisasi nggak sih, Pak? Sebenarnya saya tidak terlalu banyak di organisasi di SDPDN itu. Tapi jiwa saya itu sebenarnya memang orang berorganisasi, ya. Dulu di Pramuka mula. Kalau SD, SMP itu malah di situ. Memang suka berdialog, suka kumpul kawan-kawan. Kalau di SDPDN dulu, saya namanya Dewan Musawara Praja namanya. Semacam DPR-nya ini lah. BPM kali, LPM kali ya, kalau di kampus-kampus umum ya. Badan pengusaha ramah siswa saya itu Dewan Musawara Praja. Gitu dia. Saya lebih banyak sih sukanya itu memang dari dulu itu baca-baca buku-buku politik, pemerintahan, hukum, dan segala macam. Berarti memang sudah passion ya, Pak? Iya, iya. Jadi, semacam ada bakat yang terselurkan dengan baik. Jadi, faktor lakinya lebih banyak. Bapak kan setelah dari SDPDN ini juga langsung menjadi aparatur sipil negara. Bapak sekarang sudah 25 tahun ya, Pak? Jaman Pak Harto itu, jaman Orde Baru itu, orang Dambaan itu memang salah satu SDPDN itu. SDPDN itu kan dulu orang bilang sekolah camat. Jadi, orang tamat SDPDN itu sudah dipastikan jadi camat lah sebelum pensiun. Jadi, memang sekolah pemumpraja gitu. Sama orang dulu mendaftar di AKMIL ya, kalau untuk tentara jadi, mau jadi jenderal ya di tentara. AkMIL kalau mau jadi kapok polisi, yang akan menjadar di AKPOL. Nah, dulu kita lihat SDPDN itu gagal gitu. Karena dia camat, lurah, hebat lah kita lihatnya. Ya, cita-citanya gitu doang. Jadi, belum ada penjiwaan apapun. Nah, setelah masuk Jatinangor, wah ternyata apa yang dibayangkan beda dengan... Dengan apa, ekspektasinya seperti apa ya. Nah, begitu masuk, harus digundulin, cukur kumis, semua harus baju ketat, harus lari subuh-subuh. Waduh, sekolah apaan ini? Sementara saya sudah merasakan dunia bebas di Lembaga Perguruan Tinggi Unhas. Saya ini Pakultas Hukum Unhas. Hidup merdeka, berpikir kritis. Ini tiap hari harus baris-baris. Sebelum makan siang harus baris. Malam sebelum tidur saat supacara. Itu, siklus kehidupannya seperti itu. Ini, saya bilang kejam sekali kehidupan ini. Tapi kita bertahan aja. Lagunya, kau coba bertahan. Kami berupa yang menikmati tadi. Apaan, sekolah apaan sih? Jadi, satu sisi pengen ke sini. Tapi begitu masuk, lihat. Lah kok jadi seperti ini gitu. Tidak sesuai dengan harapan sebenarnya. Terus terang aja, gak sesuai dengan harapan. Sementara saya orangnya kritis. Saya orang yang suka berpikritis. Nah, tetapi. Nah, itu mungkin juga ada jiwa. Nah, disinilah pentingnya juga mungkin ini. Nilai. Nilai budaya Bugis Makassar itu pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi, kan pantang kembali sebelum tujuan tercapai. Jadi, yang mau tidak mau harus selesaikan di STPDN itu. Iya, Pak. Kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini selanjutnya. Karena kita akan beriksa sebentar. Jangan kemana-mana. Masih tetap bersama kami di Bincang Tokohan TV. Terima kasih masih setia bersama kami di Bincang Tokohan TV. Dan di sini masih bersama Narsum kita yang inspiratif, yaitu Bapak Mbak Tiar. Ya, kita langsung melanjutkan tadi, Pak. Terkait dengan menjadi ASN. Sebelumnya kan sekolah di STPDN itu seperti apa? Nah, tadi itu. Pertama, ketika Mas lulus masuk di STPDN, Pertama kali meninggalkan kampung, Wah, seluruh doa-doa kita baca itu. Kita meninggalkan kampung kan dari Makassar. Dulu dari Makassar ke Jakarta rasanya jauh sekali. Iya, jauh sekali. Kita juga ke dulu naik kepalaut. Kalau ke sini naik kepalaut. Buah hari dua malam loh Makassar. Dari Jakarta baru lanjut ke Bandung. Dan jalanannya juga masih susah ya, Pak? Perjuangannya untuk anak yang seumur itu, dieman itu, ya termasuk lumayan daya juangnya agak tinggi. Effort banget ya, Pak? Pas sampai sana, lah kok seperti ini, HAASN semenusia dicabut lah kira-kira itu. Iya kan? Semua serba teratur, bangun kapan, segala macam. Disiplin, Pak. Awalnya agak kecewa dengan keadaan itu. Ini nggak benar sekolah ini. Saya udah sekolah di UNAS ini, kok jadi ini. Kita nggak bebas berpikir, semua diatur, jadwal makan, makan nggak bisa, ya secukupnya yang disediakan aja gitu. Kira-kira apa yang Bapak? Sama lah. Nah, yang senengannya itu begitu terima gaji pertama kan, ternyata Masa Sesepeda ini itu sekaligus dianggit jadi pegawai negeri. ASN, tuh. Sudah punya gaji 60 ribu. Zaman dulu tuh ya, Pak? Ngambilnya maksimal 20 ribu, udah hebat sekali tuh. Itu tahun berapa tuh? Tahun 92 ya, 93 kan. Saya belum masuk, kita udah langsung dianggit jadi pegawai negeri. Langsung dianggit jadi pegawai negeri. Nah, akhirnya ya tentu, tapi keluarga semua bangga gitu. Keluarga, teman-teman juga bangga, lihat kita kan. Kita kan kalau keluar harus pake dinas, segala macam, udah kelihatan enak. Taruna kan, kalau kita namanya Praja kan. Wah, agak-agak kelihatan gitu. Tapi orang, kita pulang kampung itu pas liburan, waduh, rame, banyak orang datang kasih selamat. Di kampung kan ada trijun jari. Paling satu kepatnya, empat orang, dua orang. Iya. Iya. Bupati sambut, teman-teman sambut, senior-senior pada sambut. Wah, senang semua lihat. Jadi, yang tadinya agak ragu dengan STPDN itu, lama-lama senang juga gitu. Karena kan menjadi ASN tuh banyak banget pake minatnya. Iya, zaman dulu kan situasinya beda ya. Masyarakatnya dulu sebelum reformasi. Bukan jangan hari ini ya. Jangan memperbandingkan keadaan hari ini. Kalau pake hari ini kan ukurannya masyarakat beda. Nah, pada saat itu ukuran masyarakat itu yang dianggap hebat itu orang-orang yang pakean dinas. Iya. Itu. Bukan orang-orang yang mobilnya banyak. Tetapi yang orang yang punya nilis status sosial tinggi itu di masyarakat itu adalah orang yang pakean dinas. Nah, terbalik keadaan hari ini. Kalau keadaan hari ini, orang pakean dinas biasa aja. Tapi sekarang siapa yang mau belinya bagus, yang punya mungkin kecukupan harta yang lebih baik. Jadi memang masyarakat itu berubah-ubah jamannya. Nah, tetapi saya juga mensyukuri pada akhirnya masuk di STPDN dan akhirnya... Bisa menjadi seperti sekarang. Karena otomatis jadi Pagoy Negeri ya tamat nggak harus cari kerja lagi. Jadi tamat udah langsung penempatan aja. Langsung penempatan aja tamat. Saya ingat sekali saya diwisuda oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu, tahun 1995. Kemudian dikukuhkan oleh Presiden Soeharto tanggal 28 Juli tahun 1945. Wah bangga. Datang orang tua. Menangis semua itu. Iya kan gitu ya. Saking bangga ya ya Pak. Orang sekolah yang dilantik hanya kampus sampai hari ini yang dilantik, dikukuhkan sama Presiden hanya dua loh. Hanya AKPOL, AKMIL, sama STPDN Jatinangor. Hanya dua itu aja. Sampai hari itu dan saya yang dilantik oleh Pak Harto tanggal 28 Juli 1995. Nah jadi dan dengan bangga ya kita itu dan kita juga dianggap kader dilantik jadi pemomong peraja muda ya. Jadi kita dianggap kader pemerintahan dalam negeri. Nah tamat, nah disitulah juga mungkin setelah tamat, sekelama di kampus kan doktrin-doktrin kan luar biasa itu. Anda adalah perwira, pengabdi negara, peluncur segala macam. Nah pas di lapangan, nah disitulah bedanya itu. Disitu lucu-lucunya itu kan. Nah harapan kita ini kan semua jadi mudah nih kan. Waktu-waktu masih di asrama kan tiga tahun itu kalau pulang disambut ini segala macam dengan fasilitas muda segala macam. Nah begitu tamat STPDN, tugas di selatan, ditempatkan di provinsi Tua Sepoten, semuanya terbalik 360 derajat. Disitu lagi pertarungan kejiwaannya, kejiwaannya psikologisnya itu. Karena mimpi itu terlalu tinggi yang diberikan kepada peraja ini termasuk saya. Bahwa kamu adalah perwira nanti tamat dan segala macam. Begitu tamat, kita kan ditugaskan tidak boleh kembali ke Kabupaten Asal. Misalnya saya dari Bonek, nggak boleh tugas di Kabupaten Bonek kan. Supaya menjaga apa ya, harus tugas di daerah lain. Itu tujuannya bagus. Tapi kita ini yang jadi obyek penderitaan kita ini. Begitu gajinya kan cuma 128.300 rupiah. Saya ingat sekali tuh, 128.300 rupiah gajinya. Bayangkan saja, untuk ngontrak aja udah 50 ribu. Paling kecil kan, bayar hidup makan. Jadi praktis gajinya itu nggak sampai 15 hari udah selesai. Semua 10 hari jadi. Kita nanti di doktrin begitu hebat sebagai perwira Jatinangor. Eh peraja itu kan. Perwira Jatinangor. Dilantai oleh Pak Hartol. Begitu tugas. Terbalik 360 derajat. Nah, disitulah ujiannya pememperaja muda ini alam Jatinangor. Karena apa yang didoktrinkan di asrama, gitu, di lemah pendidikan, berbeda dengan kenyataannya di, begitu, tugas dari sisi gaji, fasilitas, karir, itu semua mulai dari nol. Gak ada privilege, gitu. Jadi, padahal kita ini kan di biaya oleh negara. Sayang, berbeda dengan teman-teman. Mohon maaf. Mungkin teman-teman dari Akpol dengan Agmil jauh lebih baik nasibnya. Mereka sudah dirancang karirnya itu. Begitu tamat karirnya pun sudah. Sudah sesuai ya. Sudah dirancang itu. Untuk late lah, terus late to apa, kapten apa, sudah dirancang awal-awal karirnya. Mungkin AKBP ke atas baru kompetisinya. Kalau IPDN, begitu tamat, disitulah kau kembali nol lagi. Oh, gitu, Pak. Dan saya merasakan itu. Dan hari ini masih terjadi. Sampai hari ini masih terjadi. Saya kira itu juga bahan evaluasi untuk lembaga IPDN. Jangan hanya memikirkan di lembaga pendidikannya. Tapi pola karirnya setelah tamat itu gak dipikirkan. Istilahnya dibimbing gitu ya, Pak? Iya, dilepas gitu aja. Jadi, saya bernasib baik saja, gitu, sebenarnya itu. Dan bayangin coba, kita dotrin sekolah perwira, ya kan? Tapi pangkat cuma golongan dua seluarnya. Gaji cuma Rp126.000, Rp196.000, aduh berat sekali. Jadi, di angkatan saya itu, angkatan keempat. Saya angkatan keempat, Jatin Angor ya. Jadi, termasuk angkatan yang terberat. Tapi mungkin karena tantangan yang paling berat. Paling banyak dokter angkatan saya. Lebih 40 orang. Eselon satu ada 4 orang. Pak, kita beralih ke selanjutnya nih. Sekarang kan sudah menjadi direktur politik kemendagri dan menjadi sosok vital dalam pembahasan RUU Pemilu pada waktu 2019. Oh iya, iya. Nah, itu bisa diceritakan tidak, Pak? Sebelum sampai ke sana ya, mungkin ya. Jadi, apa yang dicapai hari ini gak serta-merta terjadi begitu saja. Nah, maka sebenarnya letak transisinya tamat itu tadi. Begitu tahun 1995 tamat, ditempatkan 96. Bekerja di sosial provinsi, tugas di kecamatan. Namanya kecamatan tak keluar. Jadi, hidup itu susah sekali. Sulit. Gaji itu gak lebih dari untuk hidup 15 hari gak cukup. Tinggal di kampungnya orang, jadi kita harus pintar-pintar bergaul sama orang. Jadi, pikiran sekitar satu aja nih. Bagaimana saya keluar dari kampung ini, gitu. Jalanin apa? Hanya sekolah, gitu. Saya gak boleh berakhir seperti ini, gitu. Jadi, kuat sekali. Dan hampir seluruh angkatan saya mengalami nasib dengan saya, gitu. Jadi, kekuatan untuk keluar dari situasi yang tidak terlalu nyaman itu, itulah yang memaksa kita untuk sekolah. Jadi, bagaimanapun caranya kita sekolah. Maka, lalu kita tes sekolah, daftar ke IIP Jakarta. Karena itu juga sekolah lanjutannya dulu. Kalau dulu Jatinangor itu tiga tahun, lanjutannya sekolah pendidikan kedinasan itu adalah di institut pemerintahan. di Cilandak itu. Nah, kalau bisa masih di pemerintahan, itu luar biasa. Karena itu juga gratis, beasiswa, segala macam. Nah, maka tahun 1998, ya. Alhamdulillah, saya termasuk salah satu yang bisa lolos tes seleksi masuk sekolah kedinasan. Baru ambil S1, tuh. Kan dulu Jatinangor masih diplomatika, seangkatan saya. Kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Dokohan TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Tokohan TV, dan masih bersama Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, tadi seru sekali pembicaraannya. Bisa dilanjutkan, Pak, tadi. Jadi, gini. Jadi, memang dalam perjalanan hidup kita itu kan, apa ya. Makanya saya bilang, saya itu, perjalanan saya itu faktor laki, ini aja, faktor, faktor... Laki, bisa dikatakan laki. Laki, bejok-bejok, kata orang Jawa, bejok. Jadi, memang pemimpin itu ada dua. Satu yang disiapkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, satu disiapkan oleh alam. Saya ini termasuk yang disiapkan oleh alam. Seleksi alam jadinya, Pak, terbentuk. Jadi, saya mendefinisikan hidup manusia seperti itu. Seperti aja nih, dengan bibit yang sama, ditanam dengan lahan yang sama, belum tentu tumbuhnya sama. Padahal dasar bibitnya sama. Jadi, kami juga begitu. Saya dilantik 800 sekian orang oleh Pak Harto, Jatinangor, bareng-bareng. Tapi, ya mungkin karirnya nggak sama-sama gitu. Ini ada faktor alam. Nah, saya ini lebih banyak faktor alam. Hebat sih, nggak? Nah, alhamdulillah, ambil S1, saya beasiswa, dapat. Terus, lanjut S2 lagi, di 4, beasiswa juga. Ambil S3 juga, sekolah dokter juga, beasiswa juga. Jadi, saya itu bersyukur sekali pada negara, karena saya selalu dapat sekolah gratis. Padahal saya nggak pintar-pintar. Hanya pintar-pintar aja. Pintarnya dua kali. Jadi, tahun 1998 itu di sekolah di Cilandak, di Jakarta, ini yang merubah. Merubah semuanya, Pak. Merubah semuanya dalam hidup kita. Karena, satu sisi nggak mau kembali lagi, kembali. Susah lagi di kampung itu. Nah, ini sudah di Jakarta, sudah sekolah. Saya harus benar-benar sekolah, menarik ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi, benar-benar begitu di Jakarta, gunakan betul untuk belajar, dan memperluas jaringan. Nah, bagi saya, sekolah itu bukan hanya sekedar cari ilmu. Kalau sekolah hanya sekedar jari ilmu, dia nanti keluar pintar sendiri, nggak bisa apa-apa. Jadi, sekolah itu bagi saya dua. Satu ilmu, yang kedua jaringan. Dua-duanya harus dapat. Jadi, kalau nggak dapat ilmunya, minimal dapat jaringannya, gaulnya maksudnya gitu. Jadi, dua-duanya harus dapat. Makanya, saya juga, nah ini transisinya. Tahun 98 itu kan kawan-kawan ingat. 98 itu kan pas reformasi kan. Jadi, saya itu, makanya, ini kendak Tuhan semua gitu. Kenapa saya sekolahnya di Jakarta, tahun 98 pas reformasi. Nah, situasi itu berubah kan gitu. Jadi, situasi negara berubah. Sistem berubah gitu. Dan, kebetulan di tempat saya sekolah itu, rekturnya namanya Prop Rias Rasid. Nah, Rias Rasid, kalau kawan-kawan masih ingat, tahun 98, beliau adalah pemimpin pemerintahan transisional dia. Dia otaknya itu, ting-tingnya pemerintahan transisi. Dulu dia memimpin tim tujuh, undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, yang merubah sistem pemerintahan. Ketua timnya itu Prop Rias Rasid. Nah, kebetulan di rektur IPDN, rektur institusi pemerintahan Jakarta. Dan saya mahasiswanya. Nah, saya berada di lingkungan orang-orang yang mengawal transisi itu. Transisi reformasi, jadi pemerintahan sistem sentralistik, ke sistem desentralisasi. Dan, orang-orang itu melingkupi saya gitu. Dan saya berada di situ, di lingkungan itu. Jadi, maka, kendak Tuhan, saya lah di situ berubah, karena, berinteraksi dengan, orang-orang, tokoh-tokoh nasional, langsung tidak langsung, baik yang ada, di sekitar, di Cilandak, maupun di jaringan lain, dan jaringan itu berkembang. Mengenal, hampir seluruh tokoh politik saya kenal. Secara personal. Cuma banyak diantaranya, enggak tahu kalau saya pegawai negeri. Taunya hanya mahasiswa. Waktu itu ya, 1998 ya. Enggak ada yang pasti, tahun 1998 itu. Enggak ada yang pasti, tahun 1998. Maka, pemerintahan itu, benar-benar, masa transisinya, dikawal oleh tim tuju itu. Timnya, Pro Priapsrasit itu. Perjalanan Bapak sendiri gimana, Pak? Nah, saya sendiri kan, berada di lingkungan seperti itu, jadi, nah, justru, baru benar-benar, sekolah saya itu, di Cilandak itu. Benar-benar belajar itu, sekolah di situ. Maka dari situ saya, akhirnya pengen sekolah yang lebih tinggi lagi. Dan sekaligus membuktikan orang di kampung, bahwa untuk menjadi dokter itu, tidak harus orang kaya. Untuk menjadi dokter itu, tidak harus orang pintar. Tapi? Tapi orang yang tekun aja sih sebenarnya. Tekun dan banyak jaringan ya. Dan baik-baik sama orang. Dan rejik kita sama orang. Prinsip dasar itu. Kita datang ke Jakarta kan, hanya modalnya apa coba? Kan kita sendiri enggak punya keluarga, kalau pun ada keluarga satu dua orang. Ya, rejeki kita dari orang lain. Maka, prinsip minimal, tambah sahabat satu hari, tambah satu orang itu, itu, saya kira saran yang bijaksana itu. Kalau bisa, setiap hari nambah satu orang sahabat itu, nambah rejeki itu. Dan, itu saya pikir filosofi yang bagus yang kita pegang. Jadi, satu musuh kan terlalu banyak sebenarnya. Strategi apa sih yang Bapak miliki selama menjabat sebagai dirjen? Saya sih kan enggak serta-merta jadi dirjen, enggak. Dan, kalau dia alumi Jatinangor, pasti dia bercita-cita jadi pejabat, selompat, samat, lurah kepala desa, sekedah bupati, dirjen itu, bagi alumi Jatinangor, sesuatu yang biasa sebenarnya. Bukan yang luar biasa. Orang-orang pendidikan kader, disekolahin oleh negara, dibayar oleh negara, dia kerjanya, makan, tidur, berlatih, belajar. Jadi, kalau enggak jadi apa-apa, malah negara yang rugi. Yang masalah itu justru kalau negara, pemerintah daerah, tidak memanfaatkan alumi Jatinangor. Dan itu yang terjadi sebagian besar kawan-kawan saya dengan adik-adik saya itu. Bagi saya itu yang bermasalah. Jadi, kalau sebenarnya alumi Jatinangor itu dia jadi pejabat, bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Memang sedua seharusnya seperti itu. Tapi, kalau dia jadi tidak menjadi pejabat, tidak diberi kesempatan memimpin, itu justru pertanyaan. Ada apa? Ada yang salah ya, Bred? Ada yang salah dalam prosesnya. Bukan orang yang 100% salah. Berarti tidak ada pengawalan untuk pengembangan karirnya. Dan itulah yang kegagalan sekolah kader kalau hanya dikawal di lembaga pendidikan. Gitu loh. Tapi setelah tamat, enggak dikawal. Jadi, anak-anak yang bagus ya, mohon maaf nih, selama Jatinangor, nasionalismenya sudah terbentuk, NKRI-nya sudah terbangun. Ini dari seluruh anak-anak yang lumayan SDM-nya bagus ya. di Kumpul Jatinangor. Nah, pas tamat, dibiarkan, enggak dimanfaatkan secara baik, ya negara rugi investasinya. Terliunan kok untuk mencetak seorang alumni Jatinangor. Sama dengan alumni Cilandak gitu. Saya kan bukan alumni Cilandak. Juga dibiayai oleh negara juga. Nah, cuma dalam perjalanannya saya memang terus terang aja. memang berjuang, kami nih alumni Cilandak dengan Jatinangor itu berjuang dalamnya. Enggak ada pengawalan khusus dari negara. Berarti sendiri itu, Pak. Benar-benar berjuang. Iya, hanya dua, dari modal sila pertama sama sila ketiga aja. Ketua Nani Amasa, yang ketiga persatu Indonesia. Perbanyak kawan aja, itu aja modal. Bapak kan aktif juga nih dalam merumuskan berbagai regulasi terkait dengan pilkada dan pemilihan. Saya di Jakarta tahun 98 ya, terus kembali tahun 2001 kembali ke daerah, kembali sebentar, saya sekolah lagi Jakarta. Terus perjalanan hidup, kemudian berkeluarga di Jakarta. Dapat rezekinya, ternyata dapat jodohnya di Betawi kan, dapat rejeki Jakarta tahun 2004. Nah, ini juga merubah lagi pergeseran hidup antara rencana sekolah dengan pendidikan. Nah, setelah berkeluarga, pilihannya kembali ke kampung atau tetap di Jakarta kan. Akhirnya saya pindah ke Kementerian Dalam Negeri. Saya bersyukur ya dibanding kawan-kawan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri lain, teman-teman angkatan saya, bahkan mungkin senior saya. Tadi karena mungkin tahun 98 sampai tahun 2007 mungkin ya, 2006 itu banyak berinteraksi saya dengan banyak orang dengan pihak di luar. Jadi ketika saya pindah ke Kementerian Dalam Negeri 2007, relatif ringan-ringan saja. Karena saya sudah sudah biasa bekerja dengan senior-senior, dengan tokoh-tokoh, sudah biasa gitu. Nah, justru yang berat itu pindah di Betagri. Karena saya sudah biasa hidup dengan senior-senior, bergaul dengan teman-teman anggota DPR, tokoh-tokoh nasional, kembali masuk di Betagri jadi setap. Ah, itu justru yang berat itu. Jadi 2008 ya, 2007 saya pindah masuk ke Betagri itu, bayangkan coba tahun 98 tahun sampai 2006, saya itu sudah biasa bergaul dengan tokoh-tokoh nasional, dengan orang-orang hebat. Orang-orang tuan negara, yang biasa sudah. Tiba-tiba harus kemasuk pindah ke Betagri kembali jadi staff. Atasannya yang ya mohon maaf, pas-pasan. Dan semua orang itu pasti mengalami juga itu. Anda masuk sebuah lingkungan dan kalau dipimpin oleh komandan yang pas-pasan, bagaimana perasaanmu? Itu juga sebuah pergulatan baru juga. Nah, syukurnya Tuhan tolong saya. Jadi, saya tidak terlalu lama jadi staff, langsung diangkat eselon 4, eselon 3, kemudian Nah, waktu masih eselon 3, saya tahun 2011, itu diberi percayaan tinggi oleh dirjen waktu itu, Pak Tante Balilamo, kebetulan orang selusel juga. Saya disuruh diberi kepercayaan memimpin tim pemerintah dalam menyusul Undang-Undang Ormas. Saya pikir itu pengalaman yang luar biasa. Dua tahun saya pimpin tim itu, mengorganisir tim. Akhirnya, Undang-Undang Ormas bisa disahkan tahun 2013. Mungkin pengalaman saya pernah belajar di Fakultas Hukum Munahas, itu juga mungkin yang mempengaruhi saya, sehingga walaupun tahun 1991, saya tahun 1992 berhenti di sana, tetap selalu belajar masalah-masalah hukum. Oke, Pak. Kita break dulu sebentar, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Pak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Tokohan TV. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokohan TV. Masih bersama kami di Bincang Tokohan TV, dan tentu saja bersama narasumber kita yang inspiratif, Bapak Bahtiar. Ya, Pak, terkait dengan regulasi tadi, sepertinya apa lagi? Bisa dijelaskan lebih deteng. Jadi gini, itu hebatnya kalau kita syukurnya pernah di sekolah Jatinangor, sekolah Jatinangor itu padahal cuma 3 tahun, Cilandak itu di IP cuma 2 tahun. Orang tidak pernah hitung saya itu bahwa saya itu sekolah di Umpad itu 11 tahun, saya sekolah di Umpad. S2-nya 6 tahun, 5 tahun, S3-nya 5 tahun. Tapi orang selalu ingat-ingatnya Jatinangor saja gitu. Padahal saya ini juga sekolah di Unhas, sekolah di kelas pajajaran, 11 tahun. Jadi sebenarnya seseorang itu memang dipengaruhi oleh lingkungan itu sangat kuat. Jadi saya itu bukan hanya dipengaruhi oleh kultur Jatinangor, karena saya dulu pernah di Fekultas Hukum Unhas yang sangat kritis, pernah sekolah di pajajaran, 11 tahun saya malah sekolah di pajajaran. Jadi lingkungan-lingkungan kita berada itu justru mempengaruhi pola pikir kita, kemudian sikap-sikap dan pemikiran-pemikiran kita. Dan tentu hal itu sangat berharga buat kita sekali. Dulu yang kita tahu ya, dulu kita hanya tahu hanya budaya kita sendiri merasa budaya kita lebih tinggi dari budayanya orang, menganggap budaya orang lain lebih rendah. Dan sangat sulit sekali dulu menerima kekurangan, kalau orang melihat kekurangan budaya kita. tapi dengan berinteraksi apalagi saya sudah asimilasi ya, menikah dengan orang suku lain, betawi kan. Jadi relatif tentu mempengaruhi cara pandang cara pikir saya tentang hidup dan kehidupan. Tentu ini juga mempengaruhi nanti di dunia kerja. Maka saya bekerja ya angel saja. enggak ada beban. Kerja-kerja. Kerja alami-alami saja. Dan ya memang saya merasa punya kemampuan gitu. Saya sekolahnya benar gitu. Interaksinya kerja yang benar. Jadi menurut saya ya wajar kalau alumni jadi nangor dan orang punya pendidikan yang cukup diberi kesempatan. Yang bermasalah justru kalau enggak diberi kesempatan. Nah syukurnya saya ini selalu diberi kesempatan. Lebih awal dari banding kawan-kawan yang lain. Iya faktor laki tadi. Diberi kesempatan jadi direktur politik di saat hendak memilihkan pemilu serantak pertama kalinya undang-undangnya belum selesai pemilu sudah dilakakan. Pak Cahaya waktu itu sebagai mempan eh menteri dalam negeri Pak Mempan sekarang menugaskan saya Pak Adil Jan udah kau bisa pimpin tim deh. Siap bisa Pak. Setahun saya kerjakan selesai. Wah cepat sekali berarti ya Pak. Setelah selesai tiba-tiba beliau mendugaskan lagi yang lain sebagai Kapus Pen. Nah ini Kapus Pen sebagai juru bicara kementerian ini yang diluar bakat saya. Apa tuh? Karena saya sebenarnya tidak terbiasa dalam ini ya tapi bergaul sama teman-teman jurnalis memang dari dulu. Karena saya dulu kan kepala subdirekturat Ormas. Jadi saya yang melayani teman-teman NJOLSM. kemudian waktu di direkturat politik kan tugas saya itu kan melayani teman-teman partai politik. Jadi kehidupan dengan teman-teman NJOLSM apalagi saya ikut di pergerakan tahun 98 interaksi dengan tokoh-tokoh. Jadi paham betul yang namanya dunia dunia ini bahwa dimana pentingnya pers dimana kedudukannya NGO dimana kedudukannya partai politik dimana perlunya ada kelompok-kelompok kepentingan sosial kontrol itu memang sudah terbangun. Dan kampus Cilandak itu kampus demokrasi yang propiasasi kemandan itu. Itu yang membentuk ya Pak? Oh iya. Sangat membentuk sekali jadi pola pikir kita awasan kita tentang kenegaraan mengubah sistem pemerintahan yang baru bahwa kita memang dibayar untuk dimarahi. Jadi kita harus pegang terus itu. Jadi begitu jadi direktur kapus pen ya enjoy saja. Karena ada keyakinan saya saya selalu bilang kawan-kawan kita ini memang dibayar untuk dimarahi kok. Ya jadi resiko jadi aparatur begitu. Kalau mau marahi jangan jadi aparatur negara. Tapi apa sih Pak pandangan dan pesan untuk para ASN di Indonesia khususnya? Nah ini yang agak ini mungkin itu ya. Gimana itu Pak? Yang harus yang di memikirkan sama ASN. Memang Harus dibenahi atau harus? Iya, iya. Yang pertama itu memang harus yang diperbaiki dulu adalah pola pikirnya ASN Indonesia. Dulu saya masih mengalami ya kita pegawai negeri itu kan udah dibayar gaji nih setahun. Per bulan dapat sekian. Nah kita mengerjakan apapun. Dulu saya tugas di kecamatan. Tugas di kecamatan. Iya gajinya 128.300. Gak ada itu uang perjalanan dinas untuk ke desa. Gak ada itu uang perjalanan dinas ke kota. Tapi saya melakukan itu dengan enjoy itu. Menggunting kertas melipat amplop buku sendiri terus antar sendiri bendera naikkan sendiri turunkan sendiri. Itu biasa dan gak perlu pakai uang gitu loh. Nah kalau sekarang yang mohon maaf Gimana itu Pak? ASN kita mungkin lebih materialistik perkembangannya gitu. Padahal pekerjaan ASN ini adalah bukan pekerjaan itu gitu. Ini pekerjaan sosial sebenarnya dia. Maka kalau untuk menjadi ASN jangan bermimpi jadi orang kaya. Jadi kalau Anda jadi ASN jadi orang kaya itu salah. ada ASN yang kaya itu bukan tujuan tapi kantor faktor keberuntungan. Jadi kalau mau jadi ASN pesan saya kawan-kawan ASN jadi ketika Anda memilih jadi ASN satu Anda harus siap dimarahi karena Anda adalah pejabat publik melalui masyarakat. Siap dimarahi kita ini bayar untuk dimarahi dimaki-maki gitu dan siap dibenci gitu karena setiap keputusan itu seluruh dua ujungnya ada yang suka ada yang tidak suka setuju dan setuju juga tapi sejauh mungkin tetap rendah hati gitu kemudian jangan memimpi jadi orang kaya mau jadi orang kaya jadi pengusaha jangan jadi pokoknya negeri jadi ya justru pola pikir ya untuk iya ini harus maka pesan saya yang paling harus diubah di perbagai ASN Indonesia adalah pola pikir karena pola pikir inilah yang menggerakkan tubuh tubuh ini kan yang digerakkan oleh pikiran gitu nah kalau itu bisa dilakukan saya kira amanah apapun yang diberikan ke kita kita santai-santai saja gitu gak ada beban gitu jadi melaksanakan tugas dari dirjen saya bersyukur tentu diberi kesempatan oleh Pak Cahyokumolo jadi pelot dari dirjen lalu oleh Pak Tito waktu itu saya di oleh Melogu Pesedir saya sebagai dirjen politik perintahan umum lalu pada saat pilkada serentak kemarin saya ikut mengawal prosesnya dan diberi kesempatan menjadi penjabat gubernur ya kurang lebih tiga bulan ya enjoy-enjoy saja jadi jadi pola daerah itu mudah loh saya ternyata baru merasakan ternyata pola daerah itu mudah jadi kalau ada orang menjadi pola daerah susah itu salah itu apa semua sudah ada semua kan fasilitas ada ya kan aparat sudah ada strukturnya jadi kalau ada yang menjadi pola daerah sulit itu justru salah itu menurut saya itu apa yang susah seluruhnya semuanya ada semuanya disediakan kecuali mau aneh-aneh itu baru menjadi rumit tapi kalau mau menjelangkan karena saya dasarnya ASN ya tadi pegawai negeri ya ya udah biasa terhih-biasa hidup apa adanya ya gak ada beban jadi pola daerah itu gampang-gampang terakhir dong Pak buat kata-kata atau pesan untuk wilayah sulsel kan masih bisa kan Pak bahasa bonek silahkan Pak gimana pesannya coba falsapa bugis itu adalah si Pak atau si Pak lebih itu adalah falsapa yang sangat kuat saling menghargai saling menghormati saya pikir itu falsapa yang harus dipegang bagi terutama orang bugis Makassar yang merantau ya atau kemanapun sebenarnya karena begitu kita meninggalkan kampung itu ya tinggal silah pertama sama silah ketiga hanya Tuhan dan orang-orang di lingkungan kita nah rejeki itu kita kan dari orang lain jadi dimanapun kita berada ya itu tadi dimana bumi dipinjak ya disitu langit dijunjung saya kebetulan berasal dari tanah bugis saya hidup di tanahnya orang ya saya menyelesaikan dengan hukum-hukum dan nilai berlagus ini jadi misalnya itu menjadi selamat dimanapun kita ditugaskan oke Pak terima kasih banyak atas perbincangan hari ini sangat seru sekali ya terkait dengan pengalamannya terus habis itu juga strateginya ketika sejarah dari dulu lulus STPDN kemudian hingga sekarang menjadi Dirjen Pol dan Home dari Kemendagri demikianlah perbincangan kita hari ini jangan lupa saksikan terus Bincang Tokohan TV di episode selanjutnya saya Azhahra Masyid pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamaki selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.